Intro Para Tojin, umat Konghucu dimanapun berada Kami ucapkan selamat malam, salam peneguh iman Hanya kebajikan Wang Tien Sangti berkenan Puji serta syukur kita panjatkan kehadirah Wang Tien Sangti Karena atas berkah dan karunianya pada saat ini Kami dapat melaksanakan jangtau secara dangling atau kotbah pada saat ini Tentunya kami juga mengucapkan terima kasih khususnya kepada Dewan Juri Dan panitia penjelenggara kotbah ini Dan kami mengucapkan sehingga kami dapat melaksanakan ikut serta di dalam perlombaan ini Sanjay Para Tojin, umat Konghucu dimanapun berada Pada saat ini kami akan menyampaikan jangtau atas kotbah kami Yaitu kami mengambil ayat dari Sudji Jilid 7 ayat 1 dan 2 Yang kami ambil temanya yaitu pengabdian Para Tojin Baiklah untuk selanjutnya Kita buka kitab susi kita bersama-sama Yaitu untuk menerima ayat yang akan saya sampaikan pada saat ini Pada Tojin Umat Konghucu yang saya hormati Di ayat ini Nabi bersabda Aku hanya meneruskan Tidak mencipta Aku hanya menaruh percaya dan suka kepada Ajaran dan kitab-kitab yang kuno itu Aku ingin membandingkan diriku dengan loping Ayat 2 nya Nabi bersabda Di dalam dia melakukan renungan Belajar tidak merasa jemuh Dan mengajar orang lain tidak merasa capai Adakah itu dalam diriku Para Tojin Khususnya umat Konghucu dimanapun berada Kalau kita melihat daripada ayat ini Banyak orang yang mengatakan Bahwa Nabi Konghucu merendahkan diri Dan mengatakan tidak mengandung dia sebagai Nabi Tapi kalau kita mau melihat ke belakang Lebih jauh Ke belakang sana Tentunya kita tahu Bahwa ajaran agama Ruqyau Atau agama Konghucu memang sudah ada Sebelum Nabi Agung Konghucu lahir Kurang lebih hampir 30 tahun yang lalu Contohnya Kalau kita mengambil daripada Sengren Atau Nabi-Nabi Purba Jaman dahulu Yaitu Hoki Yang pada saat itu Di abad ke-2.953 Sampai akhir rakyatnya Yaitu dengan usia Seratus lima belas tahun Lalu yang ke-2 Yaitu Sinlong Sinlong itu adalah 2.838 Sampai akhir hayatnya Ia adalah 140 tahun Lalu Wite Wite yang hidup pada waktu itu 2.698 tahun Dan akhir hayatnya Ia waktu itu hanya 100 tahun Dan lalu Kemudian disusul dengan Giau Giau pada waktu itu Dia 2.537 tahun Dia usianya lebih banyak juga Dari 125 tahun Jadi jelas Agama Konghucu Apa yang disabdakan oleh Nabi Agung Konghucu Itu meneruskan Tidak ada hal-hal yang keluar Dari kolidor Nabi Agung Konghucu Bukan hanya sekedar Basa-basi Atau menungguan dirinya sebagai Nabi Membandingkan dirinya dengan Loping Lalu apa yang dikatakan oleh Nabi Agung Konghucu Aku hanya meneruskan jelas Bahwa Nabi Agung Konghucu Meneruskan Dengan kita ambil dari abayat apa Yang diteruskan oleh Nabi Agung Konghucu Kalau kita melihat dari Ngokeng Atau 5 kitab-kitab suci yang terdahulu Pada zaman Purba Yaitu dari Siking Siking Yaking Yaitu Leki Dan Cuncuking Dan inilah yang disempurnakan oleh Nabi Agung Konghucu Daripada Raja-Raja Purba terdahulu Jadi jelas Nabi Agung Konghucu Bukan sekedar Bahasa-bahasa Jadi Mereka meneruskan Nah dari kitab Ngokeng atau 5 kitab tadi Maka dari revisi oleh Nabi Agung Konghucu Menjadi kitab sesu Atau kitab yang 4 Yaitu terdiri Daripada Taihak Atau Ajaran besar Yang kedua Tiong Yong Tiong Yong itu Atau tengah sempurna Dia yang membicarakan Tentang keimanan Dan yang ketiga Lungi Lungi ini adalah Membicarakan Tentang Murid-murid Nabi Bersama Nabi Agung Konghucu Maka disini Ada bincu Yang dapat meluruskan Sabda Para Nabi Agung Konghucu Dan diperjelas Oleh Nabi Agung Konghucu Jadi bukan sekedar Hanya bahasa-bahasa Bagaimana Nabi Konghucu Itu seorang Membandingkan Dengan Loping Loping adalah Beliau adalah Seorang Yang sangat Arif Dan sangat Bijaksana Di dalam kehidupan Maka Di dalam hal itu Kita perlu Mengkaji Kita perlu Bermawas diri Sampai Mengapa Nabi Agung Konghucu Ingin membandingkan Dirinya dengan Loping Para Tocin Khususnya Umat Konghucu Dimanapun Berada Coba Coba kalau Kita Mau melihat Dan kalau Kita Mau mencari Dari Pakta-pakta Peninggalan Sejarah Zaman Purba Tentu kita Pasti Mengerti Loping Loping Lalu Maka dikatakan Dia adalah Orang yang Sangat Bijaksana Dan Perikinta Kasih Dan lalu Bagaimana Yang ayat Keduanya Belajar Tidak Merasa Jemuh Mengajar Orang Tidak Merasa Capai Adakah Itu Di dalam Tanda Kutip Ini adalah Satu Pertanyaan Dari Nabi Yang Tentu Kalau Kita Orang Yang Belajar Tanpa Merasa Jemuh Berarti Dia Mempunyai Kebijaksanaan Orang Yang Mengajar Orang Tidak Merasa Capai Berarti Dia Mempunyai Cinta Kasih Kalau Kebijaksanaan Dan Cinta Kasih Itu Sudah Menyatu Di dalam Diri Maka Dikatakan Ia Seorang Nabi Itulah Seorang Nabi Tentunya Kita Bertanya Kepada Diri Kita Masing Apakah Kita Sebagai Umat Konghucu Dapat Mengabdi Kepada Nabi Konghucu Seperti Nabi Konghucu Mengabdi Kepada Loping Dah Para Tocin Khususnya Umat Konghucu Dimanapun Berbeda Demikian Tadi Telah Saya Sampaikan Urayan Urayan Agama Sepintas Saja Dan Terimalah Salam Penunggu Iman Kembali Hanya Kebajikan Wang Tien Berkenan Wai Tung Tien Sen Yui Sen Chai Kepada 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 Kepada